Ya, saudara pemekaran Provinsi Papua Barat Dayah yang direncanakan 17 November 2022 besok karena tekernya diusulkan tiga nama yang berkoponten. Hal itu digatakan pengamat politik Papua Barat Otis Kambu ketika mendapat informasi dari Ketua DPR RI melalui anggota DPR RI seperti Robert, Kardinal, dan Rikosia bahwa Papua Barat Dayah akan disahkan kemungkinan 17 November besok. Menurut Otis Kambu, jika hal tersebut benar terjadi maka tiga nama yang diusulkan ke Presidium Pemekaran Papua Barat Dayah adalah Sefnat Kambu, Wempinau, dan Andi Asmuruf sebagai karateker. Mereka layak diangkat menjadi karateker Provinsi Papua Barat Dayah karena mengetahui persis perjalanan pemekaran provinsi tersebut kalau untuk mencari gubernur terserah siapa saja seperti Bernat Sagrim, Lamberjit Mau, Gabriel Asem, dan tokoh-tokoh lainnya. Karena provinsi ini diusulkan oleh hampir 99 persen orang Maibrat jadi kami usulkan Putra Dayah Maibrat yaitu kami usulkan dan nama pertama adalah Sefnat Kambu Dr. Sefnat Kambu, STH, MTHM, sorry, Master Teknik Dr. Master Teknik dari beliau adalah Bina Marga di Provinsi Papua berikutnya adalah Sefnat Wempinau beliau bertugas di Malai di Provinsi Papua, Papua Barat dan yang ketiga adalah Hakim, adalah Bapak Andi Asmuruf beliau adalah Hakim yang saya pikir cukup dikenal itu saya lihat bahwa ketiga orang ini adalah orang yang saya lihat pas untuk menjadi pimpinan di provinsi baru yang akan muncul ini karena yang adil itu kalau di pegunungan itu ada anak-anak daerah dan kalau di sini kami berharap tidak ada krateker lain dari teman-teman dari suku lain atau dari wilayah adat suku lain tiga nama ini saya akan minta supaya Presidium Ketua Presidium Papua Barat saya sudah di Sefnat Kambu akan mengusulkan berdialog dengan pimpinan saudara-saudara kita IBPRI seperti Pak Robert Kardinal Pak Rikosia dan Pak Petinggi di pejabat di Papua Barat yaitu krateker sendiri dan mengusulkan nama tersebut Semifan Jalang Jawam Channel Barat Dayak juga punya pejabat gubernur orang asli